Intro Hai, halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya, Rahmina Di channel youtube, Rahmina Butik Kali ini saya mau mereview sebuah tas Tasnya itu Cocok banget untuk daily Untuk kegiatan sehari-hari kalian ya Karena dia simple Keluaran dari cat's pet Yaitu, ini dia Tadaa Ini ya Cat's pet Chelsea The Little Better Nylon Crossbody Ini dia Ini tampak depan Ini tampak samping kanan Ini tampak Samping kiri Ini atas Ini belakang Ini bawah Ya kan Bagus banget ini loh Untuk kegiatan sehari-hari ya Karena dia simple Bentuknya simple Muatannya banyak Rumi gitu ya Praktis banget ini Ini ya Kalau aku sih ini oke Untuk daily Untuk bahannya Ini hampir menyeluruh Bahannya adalah Nylon Nih Jadi dia itu Disini Nylon Ini Nylon Ini Nylon Nih Nylon Nylon gitu ya Terus yang di bagian depannya ini aja Dia yang bahannya liter Yang ini juga liter Disini juga liter Nih Jadi dia itu satu set Seperti ini Ini Makanya ini oke banget loh Nih Dompek kecilnya ini kan Bisa kalian fungsikan Untuk naruh uang Atau catatan-catatan kecil Gitu ya Nanti ya Kita lihat Bahannya Nylon Dan pada bagian ini Zippernya Disini kayak bahan Apa ya Nih Kain kayak gitu ya Nih Untuk bagian zippernya Tapi yang disininya ini adalah Liter 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 Ininya Nylon Warnanya dia adalah Menyeluruh black 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 Nih Sampai jahitannya pun Dia black Kecuali pada bagian ini Ini besi ya Nih Ini bukan emboss Tapi ini bahannya besi Ini Icon dari cat's pad Nih Nah Nih Besi Tulisan cat's pad Ini New York Terus Yang Disini Dia ini gold hardware Jadi ini gold Gold Gitu ya Ini juga gold Terus pada bagian Cantolannya Ini gold Ini gold Ini gold Nih Nih Ya Keren loh Ini loh Nih Pada bagian depan Ada kantong Nih Jadi kantongnya ini Bisa kalian taruh Dompet yang kecil ini Nih Seperti ini Oke Kantongnya itu Tapi misalkan kalian Nggak mau Gitu ya Ini nanti bisa dilepas Nih Ini bisa kalian masukin Catatan-catatan kecil Bagian belakang Disini Nggak ada Kantong Dan dia Bukaan utamanya Di bagian tengah Nih ya Bukaan utamanya Disini Menggunakan Zipper Nah Ini bagian Dalamnya Nih Tara Rumi Rumi loh Serius loh Ini rumi loh Nih Pada bagian dalam Disini kelihatannya Warnanya Hitam Terus dia itu Kayak ada Ini Motif Tulisan Lambang Catchpad Tulisan Catchpad Dan Ini New York Nih Jadi Permotif Bagian dalamnya Pada sisi sebelah sini Disini ada satu Bukaan Bukaan ini Menggunakan Zipper Bukaannya Menggunakan Zipper Ini Zippernya Nih Seperti ini Nah Nih Terus disini Ada Kayak Critnya Tulisan Catchpad New York Ini Bahannya Liter Nih Ini Emboss Emboss Menggunakan Tinta Gold Nih Sedangkan Sisi sebelah sini Ini kosong Disini Tidak ada Bukaan Ini Kolosan Ya Oke Untuk Made in Nah Disini Di dalam Bagian Kantong Disini Ada Kode Kode Tas Catchpad Nih Kelihatan Kak Ini kode Tasnya Terus Disini Ada Tag Made in Nih Made in Adalah Kamboja Ini kode Tas juga Jadi untuk Catchpad Itu Dia punya Dua Bagian Made in Itu Biasanya Di tas Sini Nih Di sebelah Kiri Saya Sedangkan Yang Ini Untuk Kode Tasnya Ada Di Dalam Kantong Apa Apa Aja Si Yang Masuk Kedalam Tas Chelsea Crush Body Ini Yang Pertama Saya Punya Ini Botol Minum Kecil Masuk Ini Saya Punya Dompet Ukuran Small Masuk Saya Punya Handphone Ini Handphone Disini Masuk Kalau Kalau Kalian Punya Dua Handphone Ini Pasti Masuk Juga Terus Disini Kita Punya Bedak Disini Kita Punya Parbum Itu Dan Kita Ada Lipstick Ini Masih Masuk 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 Ruang Kosong Kita Tutup Cocok Cocok Untuk Travelling Serius Ini Cocok Untuk Travelling Kalian Yang Penyuka Tas Simpo Dan Kalau Kalian Mau Bawa Ini Ke Kantor Ini Oke Masuk Karena Warna Netral Dan Tidak Banyak Motif Jadi Bisa Dipakai Untuk Ke Kantor Ataupun Travelling Daily Daily Pun Ini Oke Banget Ini Untuk Yang Bagian Dalam Sedangkan Yang Dompet Ini Dompet Kecil Dompet Yang Kecil Ini Bisa Dilepas Ya Nih Dia Itu Di sini Tapi Ini Bisa Dilepas Dompet Kecil Seperti Ini Disini Ada Tulisan Catchback Disini Tulisan Catchback Oke Ini Bagian Dalam Seperti Ini Bisa Dimasuk Uang Koin Uang Kecil Nih Ataupun Catatan Catatan Kecil Lain Disini Sama Ada Take In Metin Kemboja Nih Disini Bagian Zipper Ada Tulisan Catchback Sama Di Mana Lagi Yang Ada Tulisan Catchback Disini Disini Dan Itu Aja Sekarang Kita Kepalik Lagi Pep Handphone Terus Air Potol Kecil Seperti Seperti Ini Talinya Dia itu Cuman Ada Satu Tali Tali Bentukannya Seperti Ini Disini Ada Tulisan Catchback Ada Tulisan Catchback Terus Di Sisi Sebelah Sini Juga Ada Tulisan Catchback Jadi Dia ini Bisa Dilepas Dan Panjang Pendek Itu Bentuknya Seperti Ini Panjang Pendek Pendek Seperti Ini Masuk Ini Disini Jadi Pada Sisi Sebelah Sebelah Kiri Aku Disini Ada Satu Kaitan Untuk Nyantolin Tali Yang Long Strap Sedangkan Sisi Sebelah Disini Ada Dua Kait Satu Untuk Tali Satu Untuk Yang Dompet Kecil Ini Tapi Kalau Kalian Mau Dilepas Ini Bisa Dilepas Ini Oke Disini Aja Marah Seperti Ini Pasukan Tadinya Satu Bisa Dilepas Dan Bisa Dipanjang Pendekan Kelengkapannya Yang Pertama Adalah Prestek Ini Prestek Disini Ada Keterangan Ini Kelihatan Enggak Ini Bisa Dicu Keterangannya Chelsea Ini Ada KSN Nilon Ini Chelsea Cat Spad Nilon Crossbody Atau Bisa Juga Cat Spad Chelsea The Little Bitter Nilon Jadi Untuk Warna Hitam Keterangannya Seperti Ini Untuk Yang Warna Lainnya Dia Keterangannya The Little Bitter Nilon Ini Prestek Terus Ini Kayak Ada Kart Nya Seri A Little Bitter Terus Dia Despek Pengganti Dia Dapatnya Despek Pengganti Disini Saya Punya Warna Lainnya Yaitu Warna Biru Atau Ini Dia Tada Sebagus Ya Warna Biru Dia Ini Warnanya Kalau Di Price Teg Itu Deep Corn Flower Nih Sama Posisinya Sama Juga Ukurannya Sama Jenis Bahannya Sama Terus Komposisi Di Dalamnya Muatannya Kelengkapannya Sama Yang Membedakannya Cuman Dari Warna Yang Ini Warnanya Adalah Deep Corn Flower Nih Nih Sama Juga Nih Hardware Gold Ini Dia Dapat Dompet Kecil Gitu Terus Nah Untuk Warna Yang Biru Ini Ada Perbedaan Di Price Teg Nih Kalau Yang Di Price Teg Disini Oke Kita Zoom Kalau Yang Disini Yang Hitam Dia Ini Price Teg Nih Masih Sebentar Sebentar Nah Dian Chelsea KS Nilon Crossbody Ini Untuk Yang Warna Hitam Sedangkan Yang Warna Deep Corn Flower Nih Dia Keterangannya Chelsea Little Little Bitter Nilon Nih Perbedaannya Ini Yang Black Ini Yang Biru Nih Di Price Teg Sedangkan Yang Lainya Udah Sama Nih Disini Warnanya Sama Biru Ini Bagian Dalamnya Dia Kayak Warna Biru Tua Gitu Ya Tapi Bermotif Juga Nih Dan Untuk Talinya Dia Seperti Ini Nih Talinya Warnanya Biru Seperti Ini Bisa Di Adjust Bisa Dipanjang Pendek Keren Ya Kalian Bisa Pilih Sesuai Dengan Warna Favorit Kalian Mau Hitam Atau Mau Biru Dua Duanya Oke Punya Oke Jika Kalian Punya Pertanyaan Lebih Lanjut Mengenai Catch Bad Chelsea The Little Bitter Nilon Ini Silahkan Hubungi Kami Melalui Whatsapp Ataupun Melalui Messenger Yang Ada Di Facebook Ataupun Di Instagram Jangan Lupa Untuk Terus Support Kami Dengan Cara Like Dan Subscribe Channel Youtube Rahmin Butik Terima Kasih Atas Perhatian Sampai Jumpa Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax